Intro Kongres Luar Biasa KLB Asosiasi Kabupaten Askab Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kabupaten Garut akhirnya menetapkan Haji Amar Komarudin sebagai Ketua Umum Askab PSSI Kabupaten Garut Periode 2023-2027 Haji Amar Komarudin mendapatkan suara terbanyak Dalam pemungutan suara yang digelar di Gedung Bakorwil Jalan Ahmadiyani, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat Pada Sabtu 7 Januari 2023 Dalam KLB Aska PSSI Kabupaten Garut Pimpinan Sidang KLB 2023 Langsung menetapkan Haji Amar Komarudin Sebagai Ketua Umum PSSI Askab Garut Periode 2023-2027 Ketua Umum Askab PSSI Kabupaten Garut terpilih Haji Amar Komarudin mengungkapkan Akan memajukan olahraga sepak bola di Kabupaten Garut Terutama dalam membina sepak bola usia dini dan usia muda Insya Allah kami dibantu dengan Kang Asep sebagai wakil dan Ketua ESKO Kang Haji Gunawan Mudah-mudahan ini jalan terbaik untuk Kabupaten Garut Agenda pertama kami akan solidkan dulu teman-teman poter di daerah Kami akan melihat dulu situasi di daerah seperti apa keinginan mereka Kami pun juga banyak PR karena ternyata keluhan-keluhan di daerah itu sangat berat Terutama di usia pembinaan Ketika melakukan pembinaan itu di kota Orang daerah itu enggak untuk ke kota karena bebannya berat Maka kami akan memapping dulu dengan teman-teman pengurus yang ada Untuk bisa mengadakan pembinaan itu di daerah Sehingga menjadi 4 zona Insya Allah kami akan senantiasa memperhatikan mereka Sementara dalam pemilihan wakil ketua umum Asep Jawahir meraup suara terbanyak Asep Jawahir mengungkapkan Bersama pengurus ESKO Telah sepakat untuk bersama-sama Memajukan olahraga sepak bola di Kabupaten Garut Dalam hari kami terpilih menjadi wakil ketua Yang pertama bagaimana membangun sinergitas Satu pemahaman, satu ideologi, satu visi dan misi Semua dari mulai ketua, wakil ketua Dan sampai kepada ESKO Yang dalam hari ini bagaimana bisa menyatukan Berbagai pemikiran, harapan yang ada di masing-masing kota Karena memang tadi betul kata Pak Ketua Bagaimana membangun sinergitas yang ada di Kabupaten Garut Bagaimana pembenahan sistem administrasi yang ada di organisasi ASKAB Kabupaten Dari enam calon anggota ESKO ASKAB PSSI Kabupaten Garut Periode 2023-2027 Akhirnya terpilih lima anggota komito eksekutif Haji Gunawan, Haji Cahyadi, Kurnia Setiawan, Nopi Saputra Dan Haji Dede Salahuddin yang diketuai oleh Haji Gunawan Tapi ini mudah-mudahan Komite ESKO ASKAB 2022-2026 ini Terpilih Ketua Pak Haji Amar Wakil Ketua Pak Haji Asep Jawahir Dan lima ESKO Dan saya termasuk di dalamnya Ini merupakan sebuah kolaborasi Kepengurusan yang insya Allah akan bisa berbuat baik Sehingga bisa memajukan, membangkitkan sepak bola Kabupaten Garut Dari Kecamatan Garut Kota Garut, Jawa Barat Garut 60 Detik Melaporkan Terima kasih Terima kasih.